What's up guys, kita sebelum ke Sakei, kita mabir dulu ke museum Sain Museum Sain Museum Nanko ya Tapi ntar kita gak masuk deh, dilihat di luar aja ya Di luar aja ya Kebanyakan bocah-bocah Gak enak ya, bisa dilihat ya dari sini Ciaaa Yuk, kita jalan-jalan Suka Kemana? Kemana itu? Kemana itu? Tempat apa sih? Tempat, dimana kita bisa belanja lebih murah Belanja apa emang? Ya, ada sepatu Sepatu? Ada sepatu, ada hape, seiken ada Wah, seiken ada, kayak cukup gitu Tempat cukup Ada gitar gak? Banyak, jika gitar ada Paling murah 10 man Paling murah 10 man Karena bekas artis Gilaaa Kita harus coba kesitu ya Ya Siap Sampai Besar gak gitu ya Desainnya gimana ya? Dulu Bebas lah pokoknya Terang Jepang itu udah Otaknya udah hencer banget Ditinggal ya Ditinggal ya Ditinggal saya Itu gak ada lampunya Gak ada lampu Perahnya guys Gak ada lampunya Ya Kita Kita Sedang-sedang disini Pulanya masih Besar banget ya Pulanya Gak ada lampunya Gak ada lampu Gak ada lampu Buti historically Atau Air disini tempat ini adalah buat penelitian nuklir, masih ada konflik dengan nuklir jangan merek terus terus ntar disensor siap apa tadi ya mas udah sambil jalan kita jangan nyampe nih di museum shop nantunya bagus banget ya ini besar banget loh guys tempat buat penelitian teknologi-teknologi yang ada di jepang jadi apa dulunya itu orang jepang jadi dulunya orang jepang itu mereka akan penelitian-penelitian tentang teknologi itu disini guys iya kan japanis liquid rocket mo itu itu juga dibuatnya disini gila dan yang paling uniknya lagi di lantai paling atas ini adalah tentang future teknologi itu tentang semua teknologi masa depan ada di atas di lantai paling atas jadi kalau mau datang jangan lupa naik lantai paling atas tapi kita nggak situ sorry ya maaf ya lain kali aja waktu nggak cukup kita lihat dari luarnya aja ada berbagai jenis kereta kereta penemuan kereta terbaru ada disini kereta apa sih ini kereta penumpang ada kereta guys bisa dilihat tuh untuk menghubungkan dari seluruh Nago ya ini kereta jaman dulu jaman dulu ya kita jaman dulu kita jaman dulu fungmangka namanya itu fungmangka bisa dilihat fungmangka jaman dulu mah kayak gini keretanya udah udah canggih lah kalau hitungannya di Indonesia mah udah bagus lah bisa dilihat harus dekat fungmangka sejarahnya tau nggak kok fungmangka sejarahnya saya belum tahu tapi bagus ya kayak gini model kayak gini dulu ya masih pakai anu masih pakai busi kayak gitu ya bahannya belum anu ya tapi yang di atas itu ada loh kayak ada listriknya untuk tenaga listrik ya udah udah canggih ya berarti ya dulu ya udah ada listrik ya tapi modelnya ini besi semua sih kalau sekarang kan beda ya kan sekarang nggak tahu ya nggak tahu tapi pokoknya beda bedanya saya dulu kan kebanyakan jaman dulu pakai kayu mah iya pakai kayu kalau disini udah ceritanya udah jaman dulu udah pakai listrik ini mah ini tahun berapa ya itu ya oh 1936 guys saya ini kereta dibuat dari 1936 belum lahir kita belum lahir kita belum lahir kita masih di jajah jepang guys iya kan kemungkinan itu kita masih di jajah jepang masih di jajah jepang loh tahun 1936 dia udah nyetain apa teknologi kayak gini gila hebat banget udah pakai listrik gini ini lampunya jaman dulu penerangannya ini railnya bagus lagi-lagi kalau diajak kalau dia lagi foto guys udah susah diajakin bicara udah kita kesana kita lihat gedungnya itu lihat bola dunia itu namanya planetarium 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 bagus besar 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 the last in world the last in world the last in world bagus itu mau masuk guys mau masuk gak mau lihatnya kita mau lihat dalamnya mau lihat dalamnya ya siap oke kita lihat di situ ini dingin banget udah udah lengket banget ini mah dari dari tadi dari Iga yang dingin terus di Nagoya tiba-tiba jadi jatuh panas aku coba rasain deh habis jatuh habis dingin terus tiba-tiba panas gila-gila bagus bisa dilihat ya bagus roket liquid roket oke kamu harus maaf dulu maaf saya minta maaf ini saya salah pemahaman jangan percaya sama dia dia itu gak tau tapi pura-pura tau guys kamu mending kalo ada apa-apa langsung certing aja maaf ya ini adalah liquid roket Japanese liquid roket terus gunanya apa guys untuk meledakan suatu negara ini untuk perang oh iya tadi kamu kan udah bilang yang tadi berarti yang ini kan iya liquid roket tadi yang dirancang disini guys sorry ini gak kereta masa depan boong tadi dia tapi tapi kereta masa depan juga bentuknya seperti ini bisa searching disini yang kapsul ya yang kapsul ya yang kapsul boong banget ya tadi gila gila lo kan disini gambarnya ini keterangannya juga ada disini udah gak kita bisa jalan lagi oke siap kita mau lihat air mancur oke habis kita lihat itu percet roket kita ke taman kita ke taman kita ke taman di sana kecil kaki gori namanya kaki gori itu apa itu kaki gori kok enggak itu loh kok ditinggal di situ apanya jatuhnya ini ini gini doang namanya tapi rame 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 rumah putih kita hitam kita putihnya sesengah tahun iya cuma sepulat seri lagi kalau dia foto udah nggak bisa diajar bicara dia ya ya ada jadah bagus banget hai 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 saya dari sana aja siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati